Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Desa Perkembangan Celala adalah 1 dari 12 desa yang ada di kecamatan Sungai Lala dengan jumlah penduduk 4.755 jiwa atau 1.321 kepala keluarga Tetapi dari 60% masyarakatnya bekerja sebagai petani dan sisanya sebagai karyawan perusahaan dan pedagang Pada saat ini desa Perkembangan Celala diuntungkan mengingat adanya berada di 2 jalur jalur lintas Barat, Pekanbaru, Sumatera Barat Tentunya pertumbuhan ekonomi sangat baik Desa ini mengembangkan badan usaha milik desa yang pertama sekali unit simpan pinjam Selanjutnya kebun desa Dan yang ketiga adalah unit pasar desa Pada tahun 2018 ini desa melakukan penyertaan modal untuk pengembang bundes dengan mengadakan mesin digital printing Tentunya dengan adanya bundes ini kita akan mengejar pendapatan asli desa yang sekiranya nanti mampu menjadikan desa yang lebih baik dengan penghasilan yang mantap tentunya bisa menggunakan untuk kepentingan-kepentingan masyarakat yang lebih baik Pasar desa sebagai unit bundes itu sudah kita bangun sekitar tahun 2010 dan dibuka 2 kali dalam seminggu mulai pukul dari pukul 14 hingga pukul 21 tentunya dengan waktu sore hari masyarakat dengan peluang waktu yang katakanlah istirahat mereka mampu mereka bisa untuk berbelanja dan berjualan di pasar desa dan Alhamdulillah pada tahun 2018 ini pemerintah desa menyerahkan sepenuhnya pasar desa menjadi badan usaha atau menjadi bagian dari badan usaha milik desa kemudian kebun desa kebun desa pada awalnya itu ada 2 hektar dengan penghasilan rata-rata 2 juta per bulan dan pada tahun 2017 yang lalu pemerintah desa bekerjasama dengan pihak ketiga untuk membangun lahan tidur yang ada di pinggir desa sehingga perluasan kebun desa menambahkan 5 hektar sehingga total menjadi 6 hektar kemudian dengan adanya bundes unit simpan pinjam yang jauh hari sudah dibangun melalui dana bantuan kebupaten semoga nanti ke depan mampu memberikan bantuan kepada masyarakat sehingga masyarakat lebih berkembang baik secara ekonomi maupun kemandirian kemudian kita lihat juga potensi desa yang terakhir adalah pengembangan unit unit percetakan yang mana dengan sistem digital printing yang sangat dibutuhkan masyarakat awalnya masyarakat khususnya ada di desa perguma selala untuk membuat balehu sepandu atau yang lainnya mereka harus berada di kecamatan sebelah namun dengan adanya unit digital printing yang ada di desa masyarakat desa perguma selala terbantu apalagi baik dinas ataupun dunia pendidikan dan perusahaan serta serta lingkungan kecamatan-kecamatan yang ada di sepadan daripada kecamatan sungai lala bisa untuk menggunakan masyarakat kita ini harapan kami desa perguma selala pada tahun yang akan datang lebih maju lebih berkarya tentunya lebih mendapatkan pendapatan asli desa yang maksimal sehingga bumdes benar-benar mampu diterima oleh masyarakat sekali lagi terima kasih kepada pemerintah negara Republik Indonesia yang telah memberikan dana yang besar kepada desa sehingga desa mampu menjadi desa mandiri desa berkembang dan semoga selalu jajar terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh